terkait pemilihan bahan baku yang akan kalian gunakan, kalian bisa melakukan pengembangan. Kira-kira bahan baku yang kalian gunakan itu ada nggak bisa kira-kira pengembangannya lebih lanjut. Nanti itu juga akan berpengaruh terhadap prosesnya. Jadi input informasi terkait R&D itu berkaitan dengan pemilihan bahan baku. Kemudian yang terakhir yaitu adalah baseline data. Jadi kalian harus bisa mencari tahu data fisik ataupun termodinamika dari proses. dari proses yang ada di kalian punya. Selanjutnya agak macet ya. Laju produksi. Basis perancangan yang selanjutnya yaitu adalah laju produksi. Laju produksi ini sangat penting sekali. Dimana itu biasanya satuannya masa atau molar per waktu. Kemudian ada kapasitas produksi. Berkaitan juga tuh laju produksi dengan kapasitas produksinya. Yaitu masa per waktu. Tergantung ya. Biasanya orang kalau misalnya mau buat rancangan pabrik, dia buatnya masanya itu ton. Berapa kapasitas produksinya. Oke. Kemudian nanti itu akan berkaitan dengan sistem produksi. Apakah dia batch atau kontinus. kontinus. Biasanya kalau dia yang kontinus itu untuk komoditas yang banyak. Karena dia kontinus terus-menerus berkesinambungan. Nah, kemudian apalagi basis perancangan yang penting ya. Itu ada reaksi dan kondisi reaksi. Jadi, untuk reaksi dan kondisi reaksi, ini nanti berkaitan dengan stoichiometri. Saya rasa kalau kalian ambil kinetika, kinetika reaksi lalu, pasti belajar stoichiometri. Jadi, ketika kalian nanti di dalam suatu perancangan, kalian itu nanti membahas prosesnya, pasti sangat berkaitan dengan reaksi dan kondisi reaksi. Jadi, coba kalian lihat. Rancangan pabrik itu, bubnya ada banyak meraca masa, sampai utilitas. Semua mata kuliah kita itu masuk di rancangan pabrik. Makanya semua mata kuliah itu penting. Terkait meraca masa, itu nanti ada di APK, ada belajar meraca masa, kemudian reaksi di kinetika reaksi, di teknik reaktor, nanti ke alat, baru nanti ada utilitas, ada ekonomi, nah itu ekonomi teknik juga masuk, juga khusus di rancangan pabrik. Jadi, kira-kira seperti inilah nanti gambarnya. Makanya saya bilang, untuk mata kuliah perancangan proses, ini itu sebenarnya sudah di dalam itu kalau lebih ke merancang. Jadi, harapannya untuk mata kuliah-mata kuliah seperti kinetika, termo, itu sudah harus tahan. Nah, ini makanya salah satu basis perancangan itu terkait reaksi ataupun kondisi reaksi yang akan kalian gunakan di dalam proses kalian. Kalian harus mengetahui stoichiometri dari semua reaksi yang ada. Bagaimana suhunya, pakai suhu apa enggak, apakah dia exotem, apakah dia endotem, kemudian bagaimana persamaan stoichiometri dari reaksi tersebut, apakah dia termasuk produk antara, ataupun produk yang bisa didawar ulang, atau malah dia jadi produk samping. Ya, itu nanti kalian akan menghitung seperti itu. Jadi, faktor stoichiometri itu nanti penting kalau misalnya kalian ada menggunakan reaksi di dalam suatu proses kalian. Jadi, untuk persamaan stoichiometri, nanti itu berhubungan dengan reaksi utama dan juga reaksi samping. Nah, jadi misalnya nih, ada suatu contoh pabrik yang akan menghasilkan atau memproduksi vinil klorida. Ada banyak caranya untuk menghasilkan si vinil klorida. Jadi, mau pakai reaksi yang mana? Reaksi pertama kah? Kedua kah? Nah, untuk menghasilkan reaksi, untuk memilih ini, nah itu nanti yang akan kalian pertimbangkan. Ketika kalian memilih reaksinya, apa yang harus kalian pertimbangkan? Misalnya, adanya produk samping yang dihasilkan. Nah, produk samping itu bagaimana? Apakah bisa dijual? Atau dia malah merupakan limbah? Jadi, kalau misalnya kita menggunakan produk samping, kita harus memikirkan, kira-kira produk samping itu bagaimana ke kita? Apakah bermanfaat? Atau malah kita mengeluarkan uang? Nah, makanya dari semua reaksi-reaksi itu, kalian harus bisa memikirkan, kira-kira reaksi mana yang paling sesuai untuk proses kalian. Ya, itulah yang terjadi di basis perancangan. Makanya dia termasuk ke dalam salah satu basis perancangan. Karena dia urgensinya juga sangat penting. Kemudian ini tadi ya, masih ke dalam stoichiometris semua reaksi ya. Jadi, nanti kita mempengaruhi lah terkait bekanannya, ya, kondisi-kondisi reaksi lah ya, terkait tekanan, temperatur, kemudian fasa, ya, kemudian mungkin beberapa informasi terkait distribusi produk terhadap konversi, kemudian informasi terkait, terhadap waktu tinggalnya, ya, kemudian kalau direaksi dia pakai katalis, bagaimana keadaan katalisnya, apakah dia homogen, ya, kemudian terkait laju deaktifasi ataupun regenerasi dari katalis, biasanya kan kalau orang pakai katalis itu, ada yang menghentikan, ada yang diregenerasi, diketahui, ya. Nah, masih terkait dengan reaksi dan kondisi reaksi, tadi terkait stoichiometri, ini adalah tentang selektifitas. Ya, jadi untuk data selektifitas, itu harus kalian cari juga datanya. Ya, jadi di sini termasuk dalam bahasa perancangan, kenapa? Karena kita harus menemukan data tentang selektifitas dan variasinya dengan konversi, ya. Jadi informasi ini juga sangat penting dalam suatu perancangan konsepual. Ya. Jadi kita harus mengetahui selektifitas dari reaksi tersebut. Ya, kenapa? Karena nanti daftar reaksi ini nanti akan juga, apa namanya, mempengaruhi, kira-kira ada nggak impuritis yang dihasilkan dengan masuknya bahan baku tersebut. Ya, jadi kita juga harus mengetahui informasi, pengotor, ataupun impuritis yang ada dalam proses tersebut. Misalnya kita pakai bahan baku ini. Kira-kira nanti bahan baku ini akan menghasilkan impuritis atau tidak? Ya. Nah, masih di reaksi juga ada terkait dengan kesetimbangan kimia, ya. Jadi kesetimbangan kimia itu penting juga, ya karena dia untuk menemukan konversi, apa namanya, perpas, bukan perpas, nih. Menemukan konversi, apa ya, maksimum yang dicapai. Ketika suatu reaksi itu, apa namanya, bercampur ya, pada kondisi kesetimbangan. Ya, jadi ketika kalian nanti termodinamika kan ada tuh yang namanya reaksi kesetimbangan. Dia bergeser kemana, ke kanan, atau ke kiri, atau dia berada di kondisi yang kesetimbang. Nah, itu juga sangat penting. Kenapa? Karena kita dapat memperhitungkan si konversi ataupun selektifitas dari proses kita. Nah, selanjutnya, ini tadi yang saya bahas ya, katalis. Kalau misalnya kalian pakai katalis di dalam reaksi kalian, itu banyak yang harus kalian pertimbangkan. Ya. Yang pertama itu mungkin kalian bisa melihat kira-kira katalis mana yang paling potensial untuk digunakan. Nah, ada daftarnya. Kemudian kalian masuk ke kira-kira harganya berapa. Karena kan katalis itu sangat mahal ya. Ya, karena ingat banget saya zaman teman saya dulu mau penelitian, itu mereka sampai beli katalis harganya jutaan. Ya, jadi katalis itu sangat kalau menurut saya mahal ya. Jadi memang harus sangat-sangat dipertimbangkan. Ya. Kemudian kita harus mempertimbangkan juga regenerasi dari katalis tadi. Bisa tidak diregenerasi. Kalau diregenerasi, berapa harganya? Ya, kemudian kalau dibuang, bagaimana pembuangannya? Apakah nanti bisa mengotori lingkungan atau tidak? Ya. Nah, selanjutnya untuk basis perancangan, itu nanti juga kalian akan merancang atau memperkirakan data-data atau informasi terkait reaktornya. Kira-kira reaktor seperti apa yang mau kalian buat? Ya. Jadi kan harus bisa mengumpulkan informasi terkait perancangan reaktor. Minimal itu terkait data waktu tinggal, bukan tunggal ya, waktu tinggal, suhu, dan juga tekanan. Jadi ini berkaitan dengan kondisi operasi. Ya. Jadi kalian harus bisa mengetahui kira-kira bagaimana proses kalian itu. Berapa suhunya, berapa tekanan operasinya, berapa data waktu tinggalnya. Ya. Kemudian kalian kalau udah ingin merancang suatu reaktor, kalian juga harus melihat ingin tiga reaksinya. Makanya reaksi yang ada di reaktor itu sangat berhubungan satu sama lain. Ketika kalian ingin menggunakan reaktor yang seperti ini, reaksi seperti ini, jadi nanti kalian akan menggunakan reaktor yang seperti ini. Saling berhubungan. Ya. Dengan bahan baku. Sama saja, misalnya kalian mau pakai bahan baku yang dia itu sangat korosif. Misalnya nih, ya udah berarti reaktornya itu nggak bisa yang bahannya dari yang apa, karbon steel, arus stainless steel, seperti itu. Ya. Jadi banyak tuh pertimbangan-pertimbangan yang harus kalian kumpulkan. Ya. Makanya di basis perancangan, penginputan informasi itu sangat penting sekali. Ya. Ini kinerja reaktor ya, berkaitan dengan tadi, kondisi reaksi tadi, konversi, selektifitas, hasilnya. Nah ini konversi ya, masih dengan yang seperti tadi juga, yang mana nanti dia akan berkaitan dengan reaktan. Ya. Ini selektifitas juga ya. Selektifitas ya, ini juga sangat penting ya. Maka kita harus bisa mempertimbangkan selektifitas ataupun kinerja si reaktor tadi. Jadi untuk melihat efisiensi dari reaktor tadi, bagaimana dia mengkonversi reaktan menjadi produk yang kita inginkan seperti itu. Ya. Jadi jika reaksi terjadi dan produk samping terbentuk, maka selektifitas menurun. Ya. Tapi jika tidak ada produk samping yang terbentuk, maka selektifitasnya itu tinggi. Ya. Tapi jarang sekali. Biasanya ada beberapa yang pasti pakai apa namanya, dia itu benar-benar ada produk samping, kebanyakan pasti ada produk samping. Ya. Ini jenis-jenis reaksi, mungkin saya rasa saya akan bahas lebih detail ya untuk jenis-jenis reaksi karena banyak ya ada reaksi tunggal irreversible, ada reaksi tunggal adversible, kemudian ada reaksi paralel, ya kan. Kemudian ada reaksi seri, ya. Ini nggak apa-apa, nanti baca aja. Kondisi operasi, ya ini pemilihan suhu reaksi, ada reaksi-reaksi tunggal, reaksi ganda, ya. Kemudian pengendalian suhu. Ya. Untuk pengendalian suhu ini juga masuk ke salah satu ini ya, kalau kalian menggunakan suhu ya dalam proses kalian, kira-kira bagaimana proses kalian itu memanfaatkan suhu yang ada. Misalnya pada reaktor pakai suhu, itu nanti juga akan ada buka kontroler. Ya. Kemudian misalnya di reaktor menggunakan tekanan, bagaimana cara menentukan reaktor yang apa namanya, menggunakan tekanan dalam prosesnya. Oke. Ini saya rasa ini terlalu ini ya, apa namanya, untuk pancangan proses, ya, untuk reaktor ini, oke. Nah, selanjutnya untuk kondisi operasi, ini untuk proses yang tidak melibatkan reaksi, ya, apa namanya, balik lagi ke proses apa yang kalian menggunakan. Misalnya kalian menggunakan proses pemisahan, misalnya, ya, atau proses yang, kalau misalnya proses yang tidak melibatkan reaksi, biasanya pemisahan, ya. Saya tahu, kan dia cuma menisahkan. Ya, dia tidak ada yang bereaksi, ya. Nah, kemudian, untuk mode operasi, ya, itu ada yang batch dan ada yang kontinus. Yang saya bilang tadi, kalau kontinus, sifatnya kontinus, biasanya dia untuk komunitas yang lebih banyak dibandingkan untuk yang mau dekorasi menggunakan batch. Ya, ini contoh alat proses batch dan ini untuk yang kontinus. Oke, nah, ini perbedaan batch dan kontinus. Ya, yang tadi, kalau untuk kontinus, dia skala produksinya lebih besar dibandingkan yang batch, ya, tapi kualitas produknya biasanya batch lebih baik karena kita lebih gampang memkinikannya, memonitornya, karena dia lebih kecil skalanya, ya, kemudian, apa namanya, dapat digunakan bisa sebagai infestir tank, ya, sementara kalau kontinus, dia dapat, tapi dia agak kurang efisien, inefisien, ya. Kemudian dia, apa namanya, dia itu lebih banyak butuh tenaga, ya, tenaga kerja untuk pembersihan, infestir batch dibandingkan untuk yang kontinus, ya, kemudian laju reaksinya lebih lambat karena waktunya lebih lama, sementara kalau si kontinus lebih cepat, ya, laju reaksinya, oke, itu tadi saya rasa untuk yang si kondisi reaksi, jadi banyak ya yang reaksi itu, salah satunya di dalam basis rancangan, kalian harus bisa membutuhkan informasi-informasi, terkait kondisi reaksi, kemudian suhu, kondisi operasi, reaksi-reaksinya apa saja, kemudian jenis operasi, apa namanya, reaktornya bagaimana, baru pakai yang reaksinya itu yang serika, atau kemudian operasinya oke yang batch atau yang kontinu, itu nanti harus kalian cari dulu informasi berhubungan dengan bahan baku, jadi ketika kalian ingin rancang satu proses itu, jangan langsung dirancang, kalian harus tahu dulu mau buat apa, ya kan, kemudian bahan bakunya apa, nah kalau bahan bakunya seperti ini, mau jadi apa, produknya apa, nah kemudian apakah ada pakai suhu, pakai tekanan dalam operasinya, kemudian reaksinya seperti apa, apa yang mau direaksikan, apa yang mau ditambahkan, nah dari hasil itu kalian harus tahu, kira-kira sampingnya apa nanti kalau kalian menambahkan ini, ya, kemudian pakai reaksinya bagaimana, perlu nggak suhu, ya, begitu dia, baru tahu kalian semuanya itu prosesnya bagaimana, barulah kalian bisa membuatnya ke dalam PNID, merumuskannya, tentukan alatnya pakai yang mana, ya, nah, kemudian terkait data ekonomi, ini juga penting data ekonomi di dalam basis perancangan, ya, kenapa? karena ini salah satu hal yang sangat urgent juga kalau dalam suatu perancangan, nanti kalau nggak, dia nggak BEP, ya, jadi kalau orang balik lagi ujung-ujungnya untuk membuat, pabrik kan mau cari uang, cari duit, ya, keuntungan, ya, nah, keuntungan,